Yang saya maksud azwara adalah ada tiga hal sujud yang dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. ketika turun dari onta. Sujud pertama Rasulullah s.a.w. dia berdoa dengan sangat lama. Setelah dia berdoa sangat lama, lalu dia senyum. Setelah dia senyum, lalu dia sujud. Sujud yang kedua, dia berdoa lagi yang sangat lama. Setelah itu dia senyum lagi, lalu sujud lagi. Yang ketiga, berdoa lagi. Ketika dia berdoa lagi, dia senyum lagi. Kemudian dia sujud. Ketika selesai sujud, berdoa, dan senyumnya Rasulullah, lalu sahabat bertanya. Ya Rasulullah, aku melihat engkau berdoa lama, sangat lama sekali. Kemudian aku melihat engkau senyum. Dan senyummu aku sangat-sangat terpesona. Dan engkau pun sujud. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab. Sesungguhnya, begitu surat insikah yang diturunkan oleh Allah, disinilah hadis Rasulullah s.a.w. Yang saat ini, sebagian orang yang sangat mencintai Rasulullah, agak memudar. Bahkan dia, entah iya, entah enggak. Yang saya sedihkan saat ini adalah Pak Ustadz, Pak Kiyai, para asetid, asetid, jamaah, mahasiswa, pendidikan kader Mubalik, yang ke-27 ini adalah sekarang berjumlah di sedikit koreksi, Pak Kiyai. Tinggal 74, Pak Kiyai. Yang satu sudah menghadap Allah s.w.t. Mudah-mudahan beliau berada di syurganya Allah, ditidurkannya sahabat kita yang telah dahulu, yang telah meninggalkan kita seperti tidurnya, ahli-ahli kita insyaAllah. Amin. Rasulullah s.a.w. melanjutkan. Sujud pertamaku, doa pertamaku, senyum pertamaku, yang terjadi adalah, kata Rasul, aku berdoa kepada Allah, andaikan semua pengikutku, jemaahku, kaum muslimin dan muslimat, semua mati dan meninggal, bagaimana keadaannya nanti di padang masyar, ya rabbal alamin. Lalu Allah menjawab, aku beri engkau sepertiga ya Rasulillah, seluruh umatmu sepertiga aku rekomendasikan. Aku izinkan engkau memberi safa'ah menuju surga yang telah aku janjikan. Kemudian yang kedua. Oke. Cukup. Seketiga, saat. Time is over. Karena terbatas, karena terbatas nanti. Tapi kita sudah dapat clue-nya, jadi dari Ustadz Amril ini sudah oke semuanya lah. Kopiahnya bagus, kacamatanya juga kacamata yang paling mahal, kalau bisa lihat ini. Pak Kiyai, satu ayat Al-Quran penutup untuk meyakinkan semuanya. Masih kurang waktu nya ya. Yang kedua dan ketiga itu kita terhadakan. Yang ketiga adalah yang sedikit meragukan sebagian orang antara percaya dengan enggak percaya. Andaikan penduduk Islam dari zaman Rasulullah sampai Yawmul Kiyanah nanti, kita sebut tiga miliar. Satu miliar Rasulullah merekomendasikan syafa'at. Yang kedua diberikan tinggal sepertiga atau satu miliar. Yang satu miliar sisanya inilah umat yang Rasulullah sayangi, yang orang-orang berda'wah, melanjutkan da'wah Rasulullah, lillahi ta'ala, dialah yang memberi syafa'at kepada umat, sahabat, ibu bapak, dan jemaahnya. Inilah yang kadang-kadang sebagian orang tidak percaya, bahwa Ustadz ini, Kiyai ini, apakah mungkin dia memberi syafa'at. Yang menentukan bisa atau tidaknya orang yang bisa memberikan syafa'at itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, kita beri, bisa merujuk pada salah satu surat Al-Ahzab, ayat 36. Iaitu, Terima kasih. Terima kasih. Maturuhun, Maturuhun. Sukses, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi, pada siang hari ini kita dapat ilmu banyak nih, dari para Ustadz, para Asatir, para Kiyai, para guru-guru saya ini. Nah, ini sudah hadir, yang paling ganteng ada Ustadz Ridwan, Ustadz Muhammad Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau yang sudah kelihatan wajahnya, berarti sudah siap ini. Ustadz, Mercy, Emilia, siap? Minggu depan aja Ustadz. Wah, minggu depan. Oke. Baik, yang sudah siap dulu aja, Ustadz Ridwan atau Ustadz Muhammad Habib, dipersilakan. Ini minggu depan aja Ustadz. Ya, nggak kelihatan. Sudah, saya siap Ustadz. Siapa? Oh, iya, iya. Ustadz, Ustadz, Laylatur Rahma, munggu. Habis ini Ustadz. Tapi jangan ya. Jangan usah ditawain ya. Oke, oke. Ya, dimulai dari sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pulang. Bentar, bentar, bentar Ustadz. Bentar, bentar. Oke. Ustadz, mohon maaf, mohon maaf. Yang lain dulu, sebentar. Waktunya habis, Lura. Yang lain dulu. Yang lain dulu, sebentar, sebenarnya ada gangguan. Ada gangguan, sebentar, sebentar. Jelas, jelas Silahkan, Ustadz Ritwan Atau Ustadz Habib Ustadz Ritwan, YouTuber nih Anda belum siap, Ustadz? Jangan sampai saya maju nih Yaudah, Ustadz Ritwan Oke, oke, Bismillah Ustadz, nyoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Ustadz Ritwan habis ini ya Setelah Ustadz Raitul Rahmat Dibersilahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik, langsung aja Karena waktunya sangat singkat Mungkin Memberikan sedikit tentang Karena posisi sekarang adalah tentang Covid, dimana menurut ketakutan Terhadap Covid, mungkin disini Saya kasih judul hidayah Hidayah lewat Covid Nah itu Kita tahu Covid itu seperti apa Kita semua pada takut Ketakutan Bahkan di Indonesia sendiri itu Masjid-masjid ditutup Semua ditutup Kita tidak bisa surat berjamaah Kita kerja pun harus di rumah Tapi kita harus mengetahui Banyak banget hidayah lewat Covid itu Satu contoh misalkan Kenapa saya katakan hidayah Kita tahu kalau tidak salah Saya pernah baca itu di Dimana di Belanda Itu di masjid-masjid di Belanda itu Adam dikumandangkan dengan luar biasa Di situ baca-baca Al-Quran Subhanallah Jadi orang-orang yang di apartemen-apartemen Mendengarkan itu sangat-sangat Tawadu mendengarkan suara-suara adhan itu Satu contoh lagi di Belgia Di Belgia itu demikian Suara adhan dikumandangkan Seperti itu Blah-blah-blah Seperti itu Banyak banget Sehingga mereka itu Dengan suara-suara adhan itu Mereka-mereka Kaum-kaum yang non-muslim itu Mendengarkan dengan syaudu Dengan apa Seperti itu Jadi kalau kita Kita lihat Itu memang Sabda dari Rasulullah Dan Dari Sama 82 Kalau masalah Sebabat itu Memampuni Beriman Itu benar-benar Mendapatkan Seperti itu Nah karena So Then not Repest to Allah Seat and seek Is to forever Jadi ya Forgiver Dan itu Mengapa mereka tak Bertaufat kepada Allah Sedangkan memohon Harus memohon kepada Allah Dan seperti itu Jadi Saya benar-benar COVID ini Itu saya berharap Itu orang-orang betul-betul Itu bagaimana Dia akan menjadikan Apa itu Memasuk Islam Itu yang saya lihat Ketika saya melihat Melihat Apa itu Melihat yang di luar Melihat yang di sana Saya pernah Konsultasi Pernah dialog Mereka seperti itu Seperti di sana itu Cuma sekarang Kita kembalikan di Indonesia Di Indonesia Malah seperti itu Kayaknya Seperti untuk Memanglitukan Itu agaknya Agak berkurang Itu yang Saya alami Ustaz Itu jadi seperti itu Jadi oke Janganlah kita takut Terhadap COVID Pokoknya kita betul-betul Itu benar-benar Adanya COVID Itu benar-benar Kita ada Ada manfaatnya Kedepan itu seperti apa Cuma di sini Yang saya Benar-benar lihat Banyak Hidayah yang muncul Dan orang Yang Non-Muslim Mungkin itu sedikit Ustaz Karena mohon maaf Karena saya Ini Sekali lagi Ustaz Nurul Saya baru belajaran Jadi saya juga Apa Dari segi Dari segi agama Dari segi agama Juga saya kurang betul-betul Kurang menguasai Yang mungkin akan Dari ilmu dari Ustaz Badrojun itu Mungkin akan saya serap Mudah-mudahan Saya bisa menjadi Apa Memberikan Ilmu kepada masyarakat Itu lebih Bagus lagi Ustaz Mungkin dari itu Karena saya lebih Lebih conong keumumnya Ustaz Jadi itu tadi Jadi sekali lagi COVID Itu Menambah mendapik Jatuh berkah Adanya COVID Mendapat berkah Adanya COVID Banyak orang-orang yang Mendapatkan suatu lidayah Mungkin dari situ Ustaz Terima kasih Mohon maaf Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Ustaz Laylatur Rahmat Tepuk tangan Gimana Ustaz Amril Mantap kan Ustaz Habib Jadi cocok ini Kalau Ceramanya Pakai bahasa Inggris ini Tapi kalau bahasa Inggris Sudah nguasai ya Ustaz Mohon maaf Masih belajaran Ustaz Iya Tapi kan Kalau udah belajar Berarti udah bisa ini Jadi gini Problem juga Para da'i kita Terutama da'i-da'i Yang kita kirim Ke luar negeri Kelemahannya Itu biasanya Di bahasa Inggris Ya Memang para da'i kita Yang dari Indonesia Ditugaskan ke luar negeri Tetapi Menceramahin Orang Indonesia Nah Akan lebih baik Kalau para da'i-da'i ini Nguasai bahasa Inggris Tapi Disamping Menyeramahin Orang-orang Indonesia Juga menyeramahin Negara yang disitu Tentu Ketika Covid-19 ini Ada hikmahnya Karena Kita masih Menjaga ya Itu tadi Menjaga lebih baik Daripada mengobati Semoga Ilmu yang tadi Disampaikan Sudah bagus Bener Ibu Jadi Jangan Gak usah Khawatir Ustazah Yang penting Kita fokusnya Di materi apa Itu yang harus Kita kejar Karena Kalau kita Sudah umur 40 40 Ini rata-rata Umurnya berapa ya Kayaknya 20-an ya 17 Besat Amril Berapa umurnya ini 20 ya Kalau sudah Umur 40 Ke atas ya Jadi 35 Ke atas 30 35 40 Itu sudah Waktunya adalah Difokus Fokus di materi Dawa Jadi jangan Materi-materi Yang Tidak kita Kuasai Kita Kita pelajari Sebaiknya Sudah fokus Di materi Apa Tadi kalau materi-materi Terkait Umum Bagus Tentang Kebinekaan Tentang Persatuan Tentang Apa namanya Pancasila Itu juga Menarik juga Sebenarnya Belum ada Materi-materi Dawa yang Menggigit Itu Kalau bisa terjun Langsung terkait Materi-materi Di luar itu Menarik juga Tapi bagus Terus Semangat Ustazah Layla Tepuk tangan Untuk Ustazah Layla Durrahma Baik Selanjutnya Yang kayaknya Udah siap Ini Ustazah Erni Silahkan Ustazah Ritwan Munggo Youtuber Iya Ini Youtuber Penghasilan Sebulan Sudah 50 juta Amin Amin Itu Amin Silahkan Ustaz Ritwan Baik Saya Coba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Bapak Ibu Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Beberapa Hari Yang Lalu Kita Baru Saja Melewati Satu Hari Yang Agung Satu Hari Yang Mulia Yaitu Hari Ashura Banyak Peristiwa Besar Peristiwa Agung Terjadi Di Hari Ashura Dalam kitab Tanbihul Ghafilin Dalam Bab Hari Ashura Dikutip Satu hadis Dari baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Di antaranya Bahwa di Hari Ashura Saat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Nabi Nuh Dari banjir Yang Besar Di Hari Ashura Juga Saat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Nabi Ibrahim Dari Kabaran Api Yang Dikobarkan Oleh Raja Namrud Dan Sementaranya Di Hari Ashura Pula Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyembuhkan Nabi Ayub Dari Penyakit Yang Sangat Parah Dan Sangat Menjijikan Bahkan Di Hari Ashura Juga Saat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Nabi Yunus Dari Perut Di Dalam Perut Ikan Yang Besar Termasuk Juga Di Dalamnya Di Hari Ashura Saat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Musa Dan Umat Bani Israel Dari Kejaran Fir'aun Dan Bala Tentaranya Sekaligus Juga Hari Itu Juga Allah Menenggelamkan Fir'aun Dan Bala Tentaranya Dari Peristiwa Peristiwa Besar Ini Seakan Akan Ingin Menyampaikan Satu Pesan Kepada Kita Bahwa Jangankan Manusia Nabi Dan Rasul Saja Diuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ujian Yang Begitu Berat Daripada Itu Para Nabi Dan Rasul Dalam Menghadapi Ujian Kehidupan Mereka Dalam Menghadapi Ujian Dalam Da'wah Mereka Mereka Selalu Menguatkan Ketakwaan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Saat Kita Menguatkan Takwa Kita Kepada Allah Maka Allah Akan Memenangkan Kita Dari Segala Musuh Yang Kita Hadapi Saat Kita Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Jalan Keselamatan Jalan Keluar Bagi Kita Untuk Mengatasi Setiap Permasalahan Dalam Hidup Kita Ini Sesuai Dengan Firman Allah Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Maka Berikan Jalan Keluar Dari Setiap Permasalahannya Dan Diberikan Rizki Dari Tidak Pernah Kita Duga Duga Saat Ini Kita Dalam Ujian Pandemi COVID-19 Semestinya Kita Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Lebih Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Semoga Allah Berikan Kita Taufik Din Hidayah Untuk Senantiasa Bisa Menjadi Orang Yang Bertakwa Kepadanya Semoga Dengan Nilai Takwa Menjadikan Kita Mulia Di Sisi Allah Dan Allah Masukkan Kita Kedalam Surganya Amin Amin Waalaikumsalam 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 Luar Biasa Youtuber Sadridwan Dirutinin Ustaz Seminggis Nggak Usah Jauh-jauh Sehari Satu Satu Menit Satu Menit Jadi Pergunakanlah Waktu Yang Kita Kan Sehari 24 Jam Jadi Waktu Luang Itu Sangat Luar Biasa Sekali Dengan Kesibukan Masing-masing Para Ustaz Para Kiai Yang Disini Sesibuk Apapun Kalau Kita Pengen Berjuang Untuk Lebih Baik Lebih Oke Lagi Ya Harus Punya Produk Kata Kuncinya Adalah Harus Punya Produk Produk Yang Rutin Dan Saya Pribadi Minta Kepada Bulurah Ini Bulurah Mana Bulurah Dan Ketua Kelasnya Untuk Jadi Media Sosial Yang Bersama Sama Siap Ada 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 Spesialis Untuk Editing Video Enggak Ada Yang Bisa Infografis Tidak Yang Buat Infografis Ada Kiai Udah Buat Saja Biar Angkatan 27 Ini Punya Media Sosial Yang Dikelola Oleh Bareng Bareng Jadi Contoh Misalkan Satu Hari Sehari Ini Ustadz Amril Penanggung Jawabnya Yang Mengirimkan Konten Konten Da'wah Misalkan Tentang Ayat Al-Quran Hadisnya Yang Menyiapkan Datanya Dikirim Nanti Kepada Tukang Yang Membuat Infografis Terus Ceramanya Ustadz Amril Juga Dikirimkan Satu Menit Dua Menit Saja Nanti Diedit Kalau Sudah Jadi Baru Di Upload Tentu Nanti Ada Tukang Yang Upload Ini Terutama Yang Sudah Disini Yang Sudah Terbiasa Di Media Sosial Siapa Ustadz Ridwan Betul Ustadz Ridwan Betul Jadi Ilmu Tentang Media Sosial Jangan Untuk Diri Sendiri Untuk Kemaslahatan Bersama Setuju Nggak Ustadz Ridwan Banget 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 Setuju Bener Kalau kita berdakwah Sendiri Sendiri Itu nggak bakalan Sukses Susah Kalau kita punya program Bareng-bareng Itu rasa memiliknya Ada Insya Allah nanti Akan sukses Yang penting Kita punya konten-konten Dakwah Cukup Menggunakan Ini ada Para peserta ini Sudah cukup Baik Sukses Untuk Ustadz Ridwan Selanjutnya Dipersilakan Kepada Peserta Siapa lagi Saya Ustadz Ya silakan Ustadz Mersi Emilia Ini Ustadz Udah terkenal Ini Di semua Televisi Kayaknya Nggak Ustadz Lagi belajar Ustadz Makanya tadi Masih Geren Satu Dua Tiga Empat Lima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa'ala Bhrudun Wa'ad-din Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Wa'al Mursalin Wa'ala Alihi Wasobbihi Ajmain Amma Ba'du Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada kali ini Saya akan Mengambil topik Tentang Covid Banyak Ibu-ibu Bapak-bapak semua Pada mengeluh Efek negatif Dari Covid Bahwa Susah mencari Rezeki Salah satunya Susah untuk pergi Ke satu tempat Silaturahmi Dan sebagainya Terus yang pertama Untuk Ibu-ibu Ini PJJ ya Untuk anak itu Sungguh menguras energi Sesungguhnya Bahwa Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Zumair Al-53 Bismillahirrahmanirrahim Kul Ya Ibadiyan Ladina Asrafu Ala Anfusihim La Taqq Natumir Rahmatillah Innallah Yaqfir Zulubah Jami'ah Innahu Huwa Ghafur Rahim Katakanlah Hayham Mabaku Yang melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Di dalam COVID ini Kita harus Bersyukur Atas nikmat yang Allah Berikan kepada kita Bahwa di Balik musibah Yang di Kita berikan Tentang COVID ini Ada positifnya Bahwa kita Masih diberikan Kesempatan Banyak Untuk beribadah Kepada Allah Dibandingkan hari-hari Sebelumnya Kita sedikit Sedangkan sekarang Kita Mampu Banyak Mempunyai waktu Banyak bersikir Mempunyai banyak waktu Untuk membaca Al-Quran Yang kedua Sarana kita Untuk bersabar Di tengah Kesempitan yang ada ini Kita bisa Memanfaatkan Sebaik-baiknya Yang ketiga Yang patut Kita syukuri Adalah Maksiat menjadi berkurang Jadi Tempat diskotik Dan lain sebagainya Itu Menjadi Sangatlah Sedikit Jadi kita Dunia ini Apa Istilahnya di Jakarta ini Di dunia umumnya Dan khususnya di Jakarta Kita bisa merasakan Bahwa Dengan lafaz Allah Salawat Menjadi adem Dibandingkan sebelumnya Yang keempat Adalah Orang tua kita Bisa lebih fokus Untuk mendidik Anak-anak kita Menjadi yang soleh Kalau sekolah buka Tentu banyak Kehawatiran-kehawatiran Yang akan terjadi Kepada orang tua Khususnya Anak-anak kita Bisa tergelincir Senangkan Kalau di rumah Kita bisa Mengantisipasinya Dengan melihat langsung Sekian dari saya Bahwa Topik kali ini Wabilahi Attafiqo al-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Ustazah Merci Emelia Ya Kayaknya Dari Makassar Ini ya Betul Ustaz Saya orang Makassar Bukis asli Baik Jadi Juga dong Saya Untuk Ustazah Merci Sudah bagus Tinggal Untuk materi Yang akan disampaikan Kedepan Lebih Dipersiapkan lagi Jadi Terutama Untuk Ayat suci Ayat suci Kan biasanya Agak sensi Nah Sekali lagi Tadi sudah Saya sampaikan Kalau kita Belum pede Mending Terjemahannya Saja Itu jauh Lebih bagus Tetapi Kata kuncinya Jangan Berputus hasa Terus belajar Jadi Belajar ini kan Enggak pernah Lihat umur Umur Berapapun Terus belajar Karena retorika Dakwah Ini adalah Ilmu praktek Bukan ilmu teori Semakin kita Berlatih Dan berlatih Insya Allah Nanti kita akan Menjadi Yang terbaik Selamat Ustazah Merci Ya Ustaz Nanti lain kali Lagi Disiapkan Tadi Ustaz Terima kasih Baik Untuk Yang ke-10 Silahkan Ustaz Ustaz Wawan Kayak udah siap Dari tadi Wawan Hamami Marhaba Wawan Udah kayak penyiar aja Penyiar radio Sama televisi Kan pakai ini Silahkan Pakai video Iya Pakai video Ustaz Erni Nur Fajriyah Siap Siap Ustaz Ya Abis ini ya Setelah Ustaz Wawan Jangan lama-lama Karena memang Waktunya sudah Sudah selesai ini Tapi tidak Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Wa'ala Sayyidina Rasulillah Muhammad Ibn Abdullah Wa'ala Alihi Wa'ala Ya Videonya Dilihatkan Assalamualaikum Al-Hadirin Ba'al-Muslimin Wa'al-Muslimat Umumullah Kita bersyukur Kepada Allah Masih diberikan Ni'mat Iman Islam Sehat Panjang Umur Dan Alhamdulillah Kita semua Telah sampai Di bulan Muharram Allah Subhanahu Sesungguhnya Di dalam satu tahun Allah menciptakan 12 bulan Dan diantara 12 bulan itu Ada 4 bulan Yang dimuliakan Allah Yang tiga Mutawaliyat Berturut-turut Bulan Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Dan yang satunya Lagi terpisah Yakni Bulan Suci Rojab Di dalam Tafsir Imam Fakhrudin Ar-Razi Beliau mengatakan Bahasanya Siapa orang Yang melakukan Kemaksiatan Di bulan Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa'ala Maka Dia akan Memperoleh Dosa yang Sebanyak-banyak Dan sebesar-besarnya Tetapi Sedualiknya Dan apabila Dia melakukan Ketaatan Kesolehan Di bulan ini Maka Dia akan Memperoleh Pahala yang Besar Dari Allah Subhanahu Wa'ala Bahkan Dalam Riwayat Imam Tobroni Dikatakan Allah Subhanahu Wa'ala Sampai Melipat Diadakan Pahala Orang Yang beramal Di bulan Suci Muharram Sebanyak 700 Kali Lipat Sehingga Apabila Kita Salat Sunnah Dua Rukaat Akan Digancar 700 Rukaat Oleh Allah Subhanahu Wa'ala Kita Sedekah 2000 Maka Dikalikan 700 Kali Lipat Oleh Allah Subhanahu Wa'ala Inilah Karunia Dari Allah 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 Ciptakan Bulan Di Dimana Barangkali Di Bulan Selain Bulan Muharram Kita Semua Tidak Bisa Melakukan Fokus Kepada Ibadah Karena Kesibukan Dunia Maka Allah Sediakan Empat Bulan Ini Mengumbar Pahala Diskon Amal Besar-besar Mudah-mudahan Kita Semuanya Menjadi Umat Hamba Yang Senantiasa Meningkatkan Kualitas Keimanan Ketakuan Kita Dish Subhanallah Subhanallah Demikian Kita Jumpa Dalam Waktu Dan Gelombang Yang Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Dari Para Peserta Inilah Contoh Materi Da'wah Yang Dari Seorang Da'i Sudah Menguasai Materi Jadi Kalau Sudah Kita Sebagai Seorang Da'i Da'iyah Itu Kalau Sudah Mateng Di Materinya Enak Tinggal Mimik Cara Ngomongnya Cara Penyampaiannya Itulah Retorika Saya Malu Mbak Bu Ya Jadi Mimiknya Terlalu Kakur Iya Tapi Udah Bagus Materinya Sudah Bagus Udah Menguasai Sekali Kalau Depan Jemaah Saya Ganteng Ustaz Betul Ada Ada Sih Baik Ustazah Erni Irni Ya Karena Waktunya Sangat Terbatas Ayo Silahkan Agak Dipercepat Saja Mohon Mohon Izin Asalki Oh Ya Oke Sudah Bisa Ya Dipersalahkan Satu Dua Tiga Empat Lima Habis Ini Kita Break Dulu Nanti Dengerin Adhan Silahkan Ustazah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Iwal Muris Alhamdulillah Wa Ala Alhi Wa Sahbihi Ajmain Amma Ba'du Hadirin Yang Berbahagia Bersyukur Adalah Wajiban Kita Sebagai Orang Yang Beriman Karena Tak Sedetikpun Hidup Kita Yang Terlepas Dari Nikmat Allah Subhanahu Wata'ala Bukankah Setiap Saat Setiap Menit Bahkan Setiap Detik Kita Menikmati Fasilitas Dan Anubrah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Anubrah Dan Fasilitas Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dapatkah Jantung Kita Berdetak Garah Kita Mengalir Mata Kita Melihat Selinga Kita Mendengar Buku Banyak Anubrah Dan Nikmat Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Semua Jika Kita Menghitungnya Tentu Kita Tidak Mampu Untuk Menghitungnya Di Dalam Al-Quran Allah Berfirman Bismillah Rahman Rahim Wa In Ta'udu Ni'amat Allah La Tuh Suha Dan Jika Kamu Menghitung Nikmat Nikmat Allah Tentu Kamu Tidak Akan Mampu Untuk Menghitungnya Semoga Kita Yang Hadir Disini Semua Termasuk Orang Orang Yang Pandai Mensyukuri Nikmat Allah Sekian Dari Saya Wa 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 Kita dengerin azan sebentar ya, 1-2 menit, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan. Cukup ya, baik. Kita lanjutkan dari peserta yang hadir di sini, yang mau praktek, dipersilakan dulu, habis ini kita tanya jawab bebas. Dipersilakan. Tadi jadi Ustazah Irnih udah bagus, puitis. Intonasinya sudah jadi. Tinggal diperkaya terus produk-produknya gitu. Kalau tidak ada yang mau tampil, dipersilakan untuk Ustazah Irnih untuk mimpin tanya jawab, dipersilakan. Terima kasih. Semuanya yang mau masuk. Jadi, benar apa yang saya ngomongin oleh beliau yaitu, da'i juga harus mempunyai personal branding. Personal branding inilah yang sangat penting yang diberikan oleh seorang da'i. Supaya dia menyampaikan dakwahnya itu sesuai dengan 35 branding dari seorang da'i. Yang kemudian, ya betul bahwa seorang da'i juga harus mempunyai akun media sosial, sehingga kita yang jumlahnya 75 peserta dalam forum ini harus saling support. Dari saling like, saling subscribe, saling follow, kemudian saling sebarkan dakwah-dakwahnya. Ini menarik sekali. Dan insya Allah kami dari Kodi DKI juga akan terus men-support apa yang menjadi program-program dari pendidikan kader Mubalik PKN, peserta PKN seluruhnya. Ya, insya Allah kita akan sebarkan ke seluruh media-media yang dipunyai oleh Kodi DKI tentunya. Ya, juga tadi apa namanya, da'i juga harus punya brand ya tadi ya, punya brand dan sebagainya. Itu juga harus ditindaklanjuti oleh seluruh peserta pendidikan kader Mubalik. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Mari kita buka pertemuan kita pada sesi pertanyaan ini, tiga penanya, terlebih dahulu tiga penanya. Oke, jadi silahkan. Ustadz Amril ya, monggo. Dikin bertanya. Ya, saya catat dulu. Pertama Ustadz Amril, ya monggo Ustadz. Ya Ustadz Amril, yang kedua. Terus. Ya, monggo Ustadz Amril. Mohon izin suaranya kurang jelas. Jadi, ya suara ya. Suara putus-putus. Nggak kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang saya tanyakan terutama kepada Pak Dian Nurul Baru Ustadz. Kenapa saya dijadikan anak diri, Pak Ustadz. Saya sedang taklah diputus, nggak dilanjutkan. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa dijawab, Ki. Ya, karena jadi keterbatasan waktu saja. Jadi, kita kan pengen tahu karakter. Istilahnya begini. Kalau kita memilih seorang artis ya, seorang artis kebetulan saya pernah dan sampai sekarang ditunjuk. Jadi, misalkan kita mencari seorang artis untuk pemain film. Saya ditunjuk, diamanai untuk mencari orang. Jadi, dikasih waktu cukup satu menit. Nah, ini juga kita pengen melihat karakter da'i kita dari berapa? Dari sebelas da'i ternyata sudah hebat semuanya. Tinggal dipoles saja. Di brand, di branding, di image itu sudah cukup. Jadi, Ustaz Amril, apalagi tadi, sudah memunuhkan semuanya. Jadi, saya cukup mendengarkan sedikit saja, sudah cukup. Jadi, penilaian, karena kita belajar ilmu psikologi, jadi kita bisa melihat seseorang. Orang ketika mengucapkan Assalamualaikum, sudah ketahuan ini. Oh, ini sudah bisa ini. Sudah tinggal jam terbangnya yang diperkuat saja. Oke, biar cepat saja, Ustaz. Ini karena waktunya sudah berapa? 15 ya. Dipersilakan, Ustaz. Mas Roni. Ya, monggo. Ustazah Layla. Pertanyaan yang kedua, Ustazah Layla. Monggo. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, mohon izin. Tadi ketika saya mencoba untuk belajar, tadi saya mohon maaf sekali karena tadi itu terputus. Jadi, saya tidak tahu apa masukan-masukan dari Kiai tadi. Belum saya kurang, enggak tahu karena tadi putus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca, tadi juga saya masuknya telat, karena susah banget untuk masuk ke Zoom ini. Nah, di sini saya sempat baca itu ada teknik pengendalian rasa takut Kiai. Di situ yang keempat, tidak perlu mengeluarkan semua yang ada di pikiran. Kadang-kadang kalau kita masih belajaran, itu kan yang ada di otak itu kan pinginnya itu mengeluarkan semua. Nah, bagaimana caranya untuk memilah-milah apa yang harus dikeluarkan. Itu yang mana? Supaya dalam pikiran itu tidak dikeluarkan semua. Yang kedua. Yang ketiga, Kiai. Yang nomor enam ini, sosialisasi atau bergaul. Kata Kiai tadi kan sedikit kalau kita ceramah, itu harus diputih bumbu-bumbu untuk bagaimana supaya yang kita ceramah tidak ngantuk, tidak blablabla. Nah, itu teknik mana yang harus, yang bagus itu kita dengan dikasih guyonan atau apa. Itu sebenarnya di poin di mananya Kiai sebaiknya itu. Pas apa setelah, setelah apa itu, ayat-ayat terus dikasih pengetiannya, seperti apa yang paling bagus tekniknya itu. Strateginya gimana Kiai? Supaya jawabannya tidak ngantuk. Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturubun, Ustazah Laylatur Rahma. Jadi yang pertama, tadi teknik mengendalikan rasa takut, yang keempat kan tidak perlu mengeluarkan semua apa yang difikirkan. Apa yang ada di pikiran kita. Jadi gini, Untuk pemula, jadi Ustaz-Ustazah yang tergabung di PKM 26, saya sarankan betul harus aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu. Harus aktif di pengajian bapak-bapak, bagi bapak-bapak nih. Atau juga bagi bapak-bapak yang ceramah di pengajian ibu-ibu. Banyak ya. Intinya, Daiah PKM 26 ini, kata kuncinya, untuk biar cepat, melejit nih ilmu retorika dakwahnya, harus lebih cenderung praktek. Pokoknya ketika ada kesempatan ceramah, ambil itu kesempatan. Kalau nggak ada yang ngundang, latihan di depan cermin. Semakin para kiai da'i ini latihan di cermin, insya Allah ada yang ngundang. Apalagi suara kita kedengaran sama tetangga kita. Apalagi ceramah-ceramah kita, jadi media-media untuk biar kita terkenal sebenarnya banyak. Salah satunya, berlatih di depan cermin. Kalau nggak ada yang mendengarkan, berlatih di pengajian-pengajian. Mulai dari jadi MC, ngisi pengajian, pimpin pengajian, terus ngisi ceramah. Kalau nggak berhasil lagi, kok nggak ada yang mendengarkan? Buatlah media sosial, tadi saya sampaikan. Nah, untuk pemula, kenapa, bagaimana untuk mengendalikan rasa takut? Siapapun penceramah kalau sudah naik ke atas ya, jam terbangnya banyak, rasa takut masih tetap ada. Apalagi, yang dihadapi adalah guru kita. Bener nggak? Kalau ada guru kita, ceramah kita, dengerin ceramah kita, kita kira-kira mendeledek nggak? Bener ya? Dek-dek-dek. Tetapi, kalau materi yang kita sudah siapkan, kata kuncinya adalah materi yang sudah kita siapkan, kalau saya selalu mencatat ini, mencatat di tulisan, habis itu masukkan ke dalam pikiran, sudah tercatat dalam pikiran saya. Saya nomor satu, menyampaikan A. Nomor dua, menyampaikan B, C, D, E, F, dan runtut. Nah, sebaiknya itulah yang disampaikan. A, B, C, D. Yang dimaksud, tidak perlu mengeluarkan semua yang ada di pikiran itu, adalah cukup yang kita siapkan saja. Jadi materi yang kita siapkan cukup A, B, C, D, yaudah, A, B, C, D saja yang kita sampaikan. Jangan keluar dari itu. Itu jauh lebih aman. Yang keenam, sosialisasi dan bergaul. Nah, bergaul ini, medianya termasuk di PKM 26 ini. Media bergaul. Makanya, Ustadz Asroni, kalau bisa, media sosial Kodi, ini kan, jam terbangnya masih normatif, ya. Ya. Hanya ketika ada tahun baru, ngutapin, gitu kan. Nah, manfaatin betul, media sosial milik Kodi ini, narasumbernya adalah dari para daidai ini. Daidai angkatan 27. Nanti didesain, satu hari membuat quote, kata Mutiara, dari Ustadz Amril. Tulisannya apa, kek, terserah. Pokoknya, kata-kata yang memberikan motivasi, yang bermanfaat. Orang kalau baca itu, jadi semangat gitu loh. Atau, memanfaatkan momentum. Sekarang momentumnya adalah Butejo. Nah, Ustadzah-Ustadzah ini, harus bisa menjadi momentum Butejo. Memakai gaya-gaya bahasa-bahasa itu, nggak apa-apa. Justru itu milenial. Yang penting, tidak, apa, tidak keluar dari pakem, dakwah, kata kuncinya itu. Jadi, Monggo disupport, saya support betul, ketika Ustadzah Sroni itu, nanti tim, ada tim kecil, jadi tim ini sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Cukup satu, dua orang, tapi dia concern di desain, di infografisnya, sama video grafisnya. Sudah cukup. Sosialisasi-sosialisasi dan media bergaul, ini penting. Itu terkait jam terbang. Ketika kita sudah bisa bergaul dengan newcomer, dengan komunitas baru dan kita bisa bergaul, itu justru sebagai ladang kita untuk berlatih. Begitu, Ustadzah. Semoga ini menjadi pemicu buat kita semuanya untuk menghilangkan rasa, tadi, namanya rasa takut siapapun, semuanya sama. Semuanya sama. Karena kemarin saya tanyakan kepada Ustadz-Ustadz yang sudah levelnya di atas itu ya, yang sudah ngisi di TV, di istana, di pengajian-pengajian yang sudah masanya cukup banyak. Mereka sama. Kayak Ustadz-Ustadzah yang sudah go semuanya itu sama. Jadi yang terpenting adalah materi dakwah yang akan disampaikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu, Ustadz. Silakan. Yang terakhir, Ustadz Asroni. Kita buka satu pertanyaan yang lagi. Ini yang terakhir. Satu pertanyaan lagi. Boleh sedikit, Ustadz Nurul, Kiaya Nurul, tadi. Bolehkah? Oke, saya mau langgulah. Enggak. Tadi, tadi mohon maaf banget, Kiaya Nurul. Tadi di menset saya, yang nomor enam sosialisasi bergerak. Di dalam pikiran saya itu apa yang itu buyon gitu loh. Kata tadi itu kan buyonan dengan maksudnya strateginya kasih buyonan, pantun itu, Kiaya. Maaf. Iya, iya, betul. Ada yang lain, silakan. Saya, Ustadz. Oke, saya, boleh nggak, Ustadz? Oke, Ustadz. Boleh. Boleh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa untuk, ini ada bahasa tubuh, ada yang saya kurang mengerti, bahwa bahasa tubuh kita membantu kita untuk mempertahankan, apa gitu Ustadz, itu tadi? Bahasa tubuh mengurangi kita untuk cemas, nah seperti, tandanya seperti bagaimana penjelasannya. jadi gerak tubuh kita ketika sedang bercerama, kan biasanya kalau kita cerama, depan kita ada podium, kita nervous, ya, kita gugup, itu bisa membantu menutupi kekurangan kita. Nah, tapi ketika kita cerama, di depan umum, termasuk di depan, ini Zoom ya, di Zoom ini, Zoom meeting ini, itu banyak bisa menutupi kekurangan kita sebenarnya. Jadi gerak tubuh kita itu secara ilmu gerak di olahraga dan psikologi itu membantu. Misalkan ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, dledeg, apa dledeg ya, deg-degan, takut gitu ya, waduh, ini yang saya hadapi guru saya, apalagi para audiennya banyak banget. Tentu kita gugup. Nah, gugup ini bisa dilakukan dengan body language kita, dengan tangan kita. Kalau saya ketika deg-degan, rasa was-wasnya ada keluar ya, otomatis semua ketika cerama, jangan lupa seperti biasa ya, kita membaca doa, ya, membaca doa, bebas silahkan doanya apa aja, Robis, Rohli, Sodri, Wai, dan seterusnya, begitu. Mungkin punya amalan doa, oh kalau mau cerama, baca ini, dipersilahkan. Yang penting, doa minimal, baca surat Al-Fatihah, dan seterusnya. Menurut keyakinan masing-masing saja. Nah, ketika sudah maju, kok kita masih grogi, jadi ketika kaki kita, dijinjit naik aja, naik ke atas itu ya, itu menghilangkan, menghilangkan getaran tangan kita. Kan ada orang yang naik gini ya, sering nggak kalau lagi cerama kayak gini ya, mungkin bos kita ketika di kantor mau cerama ada yang gede gini ya, nah itu bisa dilakukan dengan meluruskan kaki kita, diangkat ke atas gini, jinjit namanya, apa kalau bahasa Indonesia ya, jinjit ya, jinjit. Iya, kaki kita di atas begini, jadi naik ke atas gini, nah ini. Itu akan membantu, dan bagi para dai yang belum terbiasa dengan menggerakkan tangan, itu berlatih juga, berlatih, dengan refleks gitu ya, otomatis bagi yang belum terbiasa memang harus dibiasakan, yaitu tadi jam terbang. Nah, ketika menyampaikan gini, tangannya begini, gini, gini, menyapa, tanda-tanda, itu bagian dari two-way communication, itu penting. Jadi, menyapa jamaah, menyapa audien, bagaimana kabarnya Bu, bagaimana Bu, Ustazah, bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa membantu kita merelekan, suasana. Ya, tentu, ini perlu latihan juga gitu, biar nggak kelihatan gitu. Mungkin itu, Ustazah. Ya, bisa disimak ya. Terima kasih, Sukron Ustaz. Sebagai penutup, saya pesan betul ini, kepada angkatan 26, manfaatkan betul media sosial milik Kodi. Kodi ini kan sudah angkatan ke-27 ya, Mas Roni. Coba bayangkan, kalau satu angkatan aja, 75 ya, mulai bisa dikumpulkan, angkatan 1, 2, 3, 4, 5, sampai sekarang 27, dikumpulkan, membuat ide besar, terkait gerakan dakwah, di-upload di media sosial Kodi, cukup saja itu ya, memanfaatkan. Itu sudah sangat luar biasa. Nanti saling like, saling komen, yang bagus-bagus gitu ya, saling mendukung, wih, luar biasa ini Ustaz. Terus, share, terus subscribe, dan lain seterusnya. Itu, insya Allah, dakwah kita cepat, untuk bisa menguasai, media sosial. Jangan orang lain yang menguasai, mending kita, daripada orang lain, yang menguasai, yang belum tentu, dia tahu agama, malah justru bisa merusak, sendi-sendi, kerukunan umat beragama. Apalagi sekarang lagi tren ya, dibenturkan antara umat satu, dengan umat yang lain, dan da'i, angkatan PKM 27 ini, tidak boleh terprovokasi. Harus tetap solid, sampai dunia dan akhir. Terima kasih. Semoga, yang sedikit ini, dapat bermanfaat. Dan tentu, silaturahim ini, materinya nanti, bisa dilihat, sama sahabat-sahabat semuanya, sama maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Bersata Surani. Terima kasih, Kiai, atas ilmu yang telah disampaikan pada, Terima kasih, Kiai. Bersata Surani. Dan insya Allah, kami dari Kodidika juga akan merespon baik, dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai, mengenai media sosial, pemanfaatan media sosial yang dimiliki oleh Kodidika IJakarta. Dan untuk para peserta BKM, para Sati Tuh Stadat, yang mau mengirimkan kata-kata inspirasi, motivasinya, atau kata-kata mutiaranya, monggo, di nomor yang telah terletara di pamplet tersebut. Itu insya Allah kita akan merespon baik, ya kita akan semparkan di media-media sosial yang ada, yang dimiliki oleh Kodidika IJakarta. Dan jangan lupa, jam terbang harus diperketat lagi, harus dibanyakin lagi, mengenai jam terbang, media-media sosial, sekarang udah bisa, apa namanya, udah bisa live, udah bisa, Instagram juga udah sekarang, banyak platform-platform yang menjediakan itu. Jadi manfaatkan dengan baik, ya insya Allah kita juga Kodidika IJakarta akan merespon dengan baik tentunya. Ya terima kasih sekali lagi Kiai, atas ilmu yang telah disampaikan, semoga bermanfaat, dan kami bisa menjalankan dengan baik tentunya. Terima kasih sekali lagi Kiai. Ya, mohon izin, saya dari, atau saya sebagai host pada kegiatan sore hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami puamit untuk diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya sudah saya share ke Ustaz Asroni ya. Dipersilakan. Nanti kami share di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.